Sekarang kekuatanku telah kembali, seutuhnya. Dan aku juga telah berhasil mengalahkan beberapa boss yang sangat kuat di dunia ini. Desa dan duniaku menjadi lebih damai, karena kedua musuhku telah tewas. Hari demi hari aku habiskan untuk membantu warga dan berbuat baik kepada mereka semua. Tiba-tiba terjadi sesuatu kepada diriku. Kenapa aku tiba-tiba mati? Sakit. Tiba-tiba aku mati dan pahalasan yang jelas. Dan setelah itu, dunia pun berubah. What? Kekuatan dari mana ini? Kenapa aku tiba-tiba jadi kuat sekali? Apakah ini bencana atau ini adalah keberuntungan? Karena Saitama sering melakukan perbuatan kebaikan. Tapi aku boleh minta sesuatu, please. Dari kalian, tekan tombol subscribe dan like. Kalau kalian suka semua kontennya. Kalau kalian suka banget kontennya, chat juga ke teman-teman kalian. Terima gaji. Maksudnya, terima kasih. Kali-kali aku bisa kembali lagi ke dunia ini. Oke, rumah masih sama. Masih kotak ya. Tandang ada. Wih, kebunku udah mateng dong. Keren. Sebenernya sih, biasa aja. Ada bulan purna, ma. Wow. Aku melanjutkan perjalananku sambil mengingat masa lalu 100 hari kemarin. Dan aku melakukan kebodohan. Yaitu aku balik lagi ke rumah karena aku lupa nyimpan item. Serius sih, tapi ini emang bodoh banget guys. Sering terjadi lagi. Di pagi harinya, aku seperti biasa ke kampung villager untuk membantu warga. Lihat guys, itu base pertama aku. Burik banget, dijaga skeleton waduh keren. Ya, kalau kalian ingat, ini tempat aku pertama kali dapet sarung tangan aku kan. Masih sama seperti biasa, tapi ada beberapa yang hancur. Ya, bukan aku loh guys. Ya, si aku ada aku yang buat hancur. Tapi bukan aku semuanya loh. Oh iya, selama disini aku dibantu sama Pak Danda, sama Bu Dinda. Ya, itu mereka. Lagi diskusi gitu. Pak, jangan lupa traktiran sebelahnya satu ya, Pak. Udah, sana, sana, sana. Ntar ya. Yah, dia sibuk guys. Diusir kita. By the way, aku jalannya pelan-pelan ya. Soalnya di depan aku tuh rumahnya pernah aku colong. Aku malu guys. Lagipula, aku kan gak sengaja. Aku kan cuma ngambil semua barang mereka. Tiba-tiba. Mati dong kita. Ih, asli ini gak jelas gila. Akibat kilat kemarin, kekuatan sarung tanganku hilang. Tapi di lain sisi aku mendapatkan kekuatan super-super baru. Kalian bisa lihat lubang yang di deket kalian ini, itu karena ulah pukulanku. Ya, ini adalah kekuatan sempurna dari Saitama. Wah, gila sih ini kekuatan macam apa ya. Dan disini aku punya 3 pukulan ya guys ya. Serius, normal, sama weak ya. Pukulan serius, biasa aja, sama lemak. Ya Tuhan, skill normal aja kayak gitu dong. Gak kebayang kalau ini ada di relive. Oke, ini pukulan seriusnya guys ya. Gila, gak maswa akal. Bedrock aja bisa aku hancurin guys. Bedrock guys, bedrock. Kalian tau apa? Setelah aku pakai pukulan itu, fisiku ngelag guys. Nih kayak gini guys. Ngelag gitu, dia gak bisa gerak. Pukulan terlemahnya sih, ya, sekali pukul juga sih mati. Guys, menurut kalian kekuatan aku nambah kuat apa nambah turun? Kan kalau kemarin ini kita pakai sarung tangan. Nah, kalau sekarang lebih ke pukulannya. Menurut kalian gimana? Tambah kuat atau tambah lemah? Setamanya. Nih ya guys ya perbedaannya kalau aku gak pakai kekuatan kayak pukulan biasa ya kayak gini. Sama kayak Minecraft. Tetapi aku tidak mau jadi lemah. Aku sudah kuat. Lihat guys, ini gila lagi sih. Gak masuk akal. Kita ditembakin ya. Gurunya mental. Gak ngurang darah lagi. Malah si sekeletonya gelut sama si zamet. Gak paham lagi gue. Ini sih lebih overpower kayaknya ya. Walaupun darahnya gak sebanyak kemarin. Tapi ini gila sih. Aduh maaf kepencet. Hehehe. Aduh, mau gak gak like. Aku minta maaf. Ada, ada. Ledakan aja masih kedengeran tuh guys ya. Tuh guys, kalau ditembakin ke langit. Jadi kayak kembang api ya. Yee. Kalau kena bulan, hancur gak ya bulannya ya. Guys, aku niat ini inseng loh. Malah dapet spawner. Mana skeleton sama laba-labanya lagi nyatu lagi. Gila, gila. Sudah akhir zaman nih. Nah, testnya sudah kudu aja. Pasti buruk. Bang, mining bang. Oh, gak perlu saya. Mainin ini lagi-lagi aja. Tapi ya jeleknya itu guys. Kalau kita pakai pukulan serius gitu. Kita mining itu gak keluarin batunya gitu. Pakai tinjuannya. Ya, tapi aku udah gak perlu mining lagi sih. Hehehe. Mandi di lava loh. Mandi di lava guys. Ntar dunianya hancur dah ya guys ya. Udah, 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 udah. Disiku meledak pula ntar. Aku kembali lagi ke desa. Untuk melindungi desa yang pernah aku tepati. Nah, mungkin saja. Kekuatan yang kita dapat sekarang. Itu dari kebaikan kita ke desa. Jadi, kekuatan ini seharusnya kita pergunakan untuk kebaikan lagi guys. Aduh, ini enak banget sih. One hit-one hit semua guys. Gak kerasa aku perang sampai seharian guys. Karena keasikan mukul-mukul terus gitu. Enak banget tuh jadi orang kuat ya. Kalau kena panah gak mati. Dipukul gak tewas. Kira cupu. Ternyata suhu. Sekarang aku akan balik ke rumah. Untuk memulai persiapan aku. Untuk melakukan perjalanan jauh. Dari beberapa item. Makanan. Blok. Untuk melawan boss baru. Yang ada di dunia ini. Ih, pake helm gak nambah apa-apa loh. Malah kayak. Ya, medku udah si. Anda med. Gak pake udah si. Gitu gak sih lagunya? Ya, aku tau kalian mesti mau ngomong. Kenapa rumahnya hancur bang? Ya. Itu kepencet. Bukan aku nih tengah curuin rumah. Tapi emang kepencet guys. Jurusnya tuh langsung aktif. Abis kena kilat gitu. Setelah perjalanan agak lama. Akhirnya aku bisa menemukan markas medusa. Ya, ini boss pertama yang mau aku kalahin. Ya, kalian bisa liat bangunannya. Serem banget ya. Ada kayak rumput-rumput gitu. Sama beberapa tumbuhan. Yang menandakan kalau tempat ini gak diurus gitu. Dan akhirnya aku masuk ke bagian dalam. Dan aku membersihkan beberapa zombie yang ada di dalam sana. Oh, ada tombol rahasianya juga ya. Oh, jadi bossnya mungkin ada di bawah ya. Dan ini pake sistem redstone. Wow. Canggih juga ya medusa. Ada sistem redstone dong. Udah, itu medusanya. Mati guys. Astaga. Medusa guys. Dewa loh. Kalah sama saitama. Dan aku juga mendapatkan senjata medusa. Ya, mungkin ini kayak merubah manusia atau makhluk hidup jadi batu ya gak sih. Dan dia legendary item ya. Jadi senjata langka lah. Nah, di tempat tinggalnya si medusa. Ternyata disini ada kayak tempat persembahan gitu ya. Berarti yang menandakan dia udah disegel agak lama disini guys. Karena aku sangat baik orangnya. Jadi aku hancurin aja best medusa. Biar dia gak spawn lagi disini guys. Wuh, langsung kebanjiran guys. Mantap. Musnah lah kau medusa. Pas aku lagi mau naik ke atas. Atau mencari rute lain untuk lawan boss. Tiba-tiba. No. Ada ikan dong. No. Ikan atau naga tuh guys. Wih. Warna biru pula. Yah. Tewes dia dong. Ngasih sisik. Oh. Dia berarti naga guys ya. Naga air. Iya gak sih. Naga birunya mati. Mungkin naga birunya itu si istrinya ya. Dan dateng juga si naga coklat. Ya ini suaminya guys. Gak sampe situ aja. Aku juga menemukan ruin portal ya. Dan isi chestnya sangatlah membagongkan. Oh. Ada naga terbang. Hmm. Aku punya ide guys. Oh. Kasihan. Oh. Kasih. Risikobat banget aku. Langsung oleng tuh satunya. Hmm. Aku punya ide nih. Untuk ngisengin orang. nih. Oke. Kita harus cari korban ya. Kita mau pake senjata Medusa ini. Gimana kalian? Sini daftar. Yang mau jadi batu. Daftar. Aduh. Kenapa kepencet Bambang. Bambang. Oke. Kita udah punya target sih. Cumi-cumi ya. Squidward. Ayo Squidward. Bener kan jadi batu. Tapi ya senjatanya hilang ya. Yaudah. Ntar bisa beli lagi di Tokopedia. Kasian guys. Aku sama dia. Jadi aku langsung pulangin aja ke surga. Oke. Ini stat selanjutnya. Kita ke kuburan. Semoga aku juga ketemu bosnya ya. Bosnya disini hantu guys. Ya setelah aku cari beberapa menitan. Ternyata tidak ada guys. Di dalam sini. Gak tau hantunya lari. Atau karena siang. Jadi hantunya gak keluar gitu. Aku juga ketemurin portal lagi dong. Ya. Aku berkali-kali sudah ketemu dia. Akhirnya aku sampai di labirin kematian. Nah. Di labirin kematian ini. Emang bosnya gak ada gitu ya. Tapi mob-mobnya kuat-kuat gitu. Banyak gitu. Dan batu ini. Termasuk batu yang paling kuat guys. Hampir mirip kayak bedrock. Untuk masuk ke bentengnya aja. Susah guys. Kalian tau aku keliling-keliling-keliling. Ya. Nyampe ke orang gila. Dan bingung. Kenapa gak ada pintunya gitu. Entah dia ikut free fire. Atau gimana. Tapi gue gak tau guys. Kalian tau aku terpaksa pakai pukulan serius. Untuk mob-mobol masuk ini benteng. Karena ini adalah target kita selanjutnya. Bisa kalian lihat aku pakai pukulan serius aja yang hancur hanya beberapa bagian. Dan itu membuktikan kalau emang benteng ini kuat banget. Sekeras hati kamu. Dan inilah ruangannya guys. Wah gelap banget ya. Ya kita butuh torch ini. Oh iya disini mob-mobnya pakai mata biru semua ya. Kan biasanya kalau normalnya itu matanya biasa aja. Ada mata merah dan ini mata biru. Ya kalau semakin biru makin sakit demiknya gitu. Dan disini juga banyak karta karun. Jadi kita harus mencati gitu. Takutnya ntar ada barang yang bisa kita buat sesuatu. Malah hancur juga gara-gara pukulan kita. Ya lawannya gampang ya. Kalau aku gak jadi sehitama sih berat ya pasti. Berat. Kalau aku tahu ini termasuk mob sialan emang. Aku pun menyelusuri makin dalam dan ke dalam gitu. Untuk mencari panglima dari base ini gitu. Setelah nyari agak lama. Aku pusing dan gak ketemu ya. Untuk panglima dari kerajaan ini gitu. Kayak skeleton gitu. Oh itu dia guys. Nah ini nih. Ini pemimpinnya nih. Wajib dibunuh nih ya. Lumayan nih ada golden apple. Oke aku harus cepet-cepet keluar dan ngancurin base ini ya. Karena misi kita sudah keluar disini ya. Kan? Tauran malah. Malah jadi kayak toker revenger guys. Oh ayo kita harus ngancurin negosinya base-nya ya. Biar gak ada lagi tempat kriminal. Guys tapi aku berdosa gak ya. Kan seolah aku bunuh-bunuh orang. Terus ngancurin rumah orang. Dosa gak ya? Aku menemukan satu fakta mengejutkan gitu. Jadi di bangunan ini ternyata ada tiga lantai guys. Nah jadi tiap lantainya itu emang ada jalan rahasianya masing-masing. Tapi karena aku barbar ya. Aku pake pukulan serius untuk ngebuka pintunya gitu. Dan disitu chestnya itu bagus-bagus isinya. Oke misi sudah kelar. Aku sudah nyolong-nyolongin barangnya. Sudah ngancurin base-nya. Mantap. Dan sekarang sampai lah aku di tempat kuburan. Ya kalau kalian tahu kuburan yang kemarin itu kan gak ada hantunya. Sekarang aku lagi hunting hantu guys. Oke tempatnya banyak pohon malam hari. Seharusnya keluar ya hantunya guys ya. Semoga. Semoga yang keluar hantu ya. Bukannya medkulasi. Aku masuk ke bagian dalam tempat yang ada hantunya ini. Dan aku menemukan satu buah chest. Yah isinya lumayan sih. Eh monyet. Ada dong. Oke biar hantunya gak spawn lagi. Seperti biasa ya kita hancurin lagi ya. Saya tak aman nih bos. Aduh. Bunung, lembah, tanah pun jadi kayak gitu loh. Gimana hantu ya. Dan kalian bisa lihat juga. Ternyata hantunya gak terima. Ya wajar lah ya rumahnya aku hancurin. Ya mau gak mau ya kita harus bunuh beberapa dan pergi dari daerah ini. Supaya gak hantunya tuh gak. Menjerget kita lagi gitu. Karena aku lagi main di laut sambil liatin rumbu karang yang indah ini. Eh aku malah ditembakin sama penjaganya. Penjaganya marah kayak gak pernah liat lurus aja. Selama aku di dalam air aku tuh ketemu banyak naga air gitu yang warnanya bagus-bagus. Sebenernya mau aku bunuhin gitu loh guys. Tapi kaputnya mereka pun nantar gak ada lagi gitu guys. Nah sampailah aku di Ocean Monumen. Dan disini aku mau ngalahin guardiannya sama ngancurin Ocean Monumennya. Ya itu target aku ya. Sebenernya sayang sih ngancurin Ocean Monumen. Karena emang bangunannya bagus. Tapi ya mau gimana lagi. Singkat cerita. Akhirnya aku bisa ngalahin semua ender guardiannya. Dan sekarang waktunya kita ngancurin. Aku pun sempat ke desert. Dan aku ketemu sarang semut. Nah ini semutnya berbahaya ya. Wah aku kira gak bisa mati loh saya sama. Ternyata bisa guys. Saya sama juga manusia ya. Aku bener-bener keselit banget. Dan akhirnya aku ngancurin sarang semut ini sampai bener-bener ke akarnya. Sekesel itu guys ya. Karena aku mati tadi. Aku juga sempat mau ngajak raid gitu. Sama villager outpost. Tapi aku bingungnya kenapa saya sama gak bisa raid gitu ya. Setelah dapat kekuatan ini. Ada yang tau komen di bawah ya guys ya. Akhirnya aku nyampe di sebuah village. Dan tugas aku disini untuk mencuri makanan ya. Karena setelah persediaan makananku sudah habis. What? Kenapa ini? Loh kok gelap lho? Buta guys kita guys. Kenapa ini? Hey. Ternyata yang kita lawan itu adalah mutasi dari enderman. Jadi endermennya itu naik kemampuannya sebesar 10 kali lipat. Makanya dia punya kemampuan kayak gini guys. Dan boss terakhir kita adalah rasaksa atau titan ya. Dan ini akan mengakhiri 200 hari Saitama. Ya. Mungkin kalau kalian pengen ada ke 300 hari. Ya lagnya 3k lah ya. 3k mungkin ya. 3k like kita bakal buat. Tapi sambil nunggu update selanjutnya dari mode ini. Ya kalian bisa lihat aku di keburan saksa penreja. Dia make-nya 0 gitu loh. Keren.